Di Simelu, vaksinasi menyasar warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Sinabang, Kabupaten Simelu. Seratusan warga binaan dan petugas lapas divaksin, guna meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di lingkungan lapas. Kegiatan vaksinasi ini dilakukan atas kerjasama kepolisian Resot Simelu dengan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kepulauan tersebut, guna memenuhi target 1 juta vaksin dalam sehari. Kepala Lapas Kelas 3 Sinabang, Suparman, mengatakan penyuntikan vaksin terhadap seratusan warga binaan itu merupakan dosis yang pertama. Suparman menjelaskan sedikitnya ada sebanyak 118 orang warga binaan yang disuntik vaksin. Selain warga binaan, sebanyak tujuh orang petugas lapas juga menjalani vaksinasi dosis pertama pada hari yang sama. Direncanakan jumlahnya untuk WBP 118 orang. Ditambah dengan petugas pemertakatan ada tujuh orang. Semuanya vaksin pertama. Ini dilakukan sejak kapan? Ya sejak hari ini dan mungkin hari ini bisa selesai. Vaksinasi di Lapas Kelas 3 Sinabang ini dilakukan sebagaimana pelaksanaan vaksin pada umumnya. Satu persatu warga binaan dipanggil, lalu mendaftarkan diri dan dicek kesehatan oleh petugas medis. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk disuntik, diperintahkan kembali ke ruang tahanan. Penyuntikan vaksin ini diawasi ketat oleh polisi dan TNI serta petugas sipir setempat. Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu.